Dari Garut kita ke Jawa Timur, para siswa dan guru di Kabupaten Sumeneb kecewa karena sekolah mereka batal ikuti ujian nasional berbasis komputer. Dinas Pendidikan Sumeneb beranggapan lima sekolah yang ditunjuk ini belum siap mengikuti sistem baru. SMA Negeri 1 Sumeneb, Jawa Timur jadi salah satu dari lima sekolah menengah atas di Sumeneb yang gagal ikuti ujian nasional berbasis komputer. Para siswa kecewa, sebab sudah tiga minggu mereka mengikuti persiapan dan simulasi ujian nasional online. Ya sebenarnya meskipun online tidak online, kita sebagai pelajar harus terbelajar kan. Saya kan itu menentukan kita, kelulusan kita tuh. Tapi kalau misalnya online sebenarnya lebih enak, soalnya praktis, tidak pakai kertas, tidak usah urek-urek terlalu lama. Saat ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Sumeneb untuk jadi tempat percontohan dan uji-coba ujian nasional, pihak sekolah sudah mempersiapkan puluhan komputer, jaringan internet, dan ruangan khusus. Ya tentu sebenarnya kita sangat kecewa karena awalnya kita berharap bahwa ujian nasional ini di sekolah kita ada semacam peningkatan barangkali mutu dan kualitas itu. Sehingga dan sejak awal anak-anak saya juga sudah siapkan, siapkan untuk bisa mengikuti ujian nasional online itu. Sementara itu, pembatalan terjadi karena Kabupaten Sumeneb tidak dilebatkan dalam program percontohan ujian nasional online. Dinas Pendidikan juga menilai minimnya sarana yang dimiliki oleh lima sekolah yang diajukan. Penunjukan untuk UNAS secara online di Kabupaten Sumeneb tidak ada, karena harapan dari pemerintah pusat maupun provinsi yang menjadi kewenangan untuk pelaksanaan ujian online tersebut sekolah ke sekolah. Gimana kesiapan sekolah untuk melaksanakan ujian online tersebut. Dengan batalnya ujian nasional berbasis komputer ini, para siswa tetap akan mengikuti ujian nasional manual yang dilakukan serentak pada tanggal 13 hingga 15 April mendatang. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET.